Maka di akhir hayat Aba'an yakula la ilaha illallah Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah Maka menangis nabi sejadi-jadinya Dan dia mengatakan dengan doa yang salah Dan dilarang oleh Allah Maka wahai pamanku Maka saking cintanya kepada pamannya Dia melaksanakan suatu perbuatan Yang kemudian dilarang oleh Allah Telah diketahui pamannya mati dalam kesyirikan Maka dia katakan wahai pamanku Pasti aku akan memintakan ampunan untukmu Disini beda dengan Ibrahim Maka Ibrahim Namun disebutkan setelah itu Bahwa itu hanya waktu Yang diberikan oleh Allah Setelah dikabari bahwa mati Bapaknya dalam kesyirikan Tabarro amin Ibrahim berlepas diri Namun nabi Muhammad di depan matanya Pamannya nabi dalam Pamannya mati dalam keadaan Kesyirikan Dia malah meminta ampun Aku pasti akan meminta Kamu ampunan kepada Allah Wahai pamanku Selama tidak dilarang Maka turunlah larangan Tidak boleh untuk nabi dan orang-orang yang beriman Untuk meminta ampun kepada orang-orang yang musyrik Turun ayat langsung kepada nabi Dan untuk pamannya diturunkan ayat Di surat Al-Qasas dan yang lainnya Inna kalatah di man ahbabta Walakin Allah hayah di mayasya Maka kamu wahai Muhammad Tidak akan pernah bisa Memberikan hidayah masuk surga Kepada orang yang kalian cintai Kecuali Allah Yang menentukan Maka di dalam dua misal ini Prinsip dari Tauhid Sangat keras dari Allah Di dalam ayat sebelumnya Di bab yang pertama Maka Allah memerintahkan Memutuskan Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah Kecuali Allah Maka tegas Allah dalam permasalahan Tauhid Idhan Abu Talib Finar Wa azar finar Wa kilahuma Mahbuban Inda Rasulillah S.A.W. Wa inda Ibrahim Walakin kalimat Tauhid Dan janji Allah Telah ditetapkan Maka Akhirnya Allah Jalla wa'ala Masih memutuskan kepada Abu Talib Meskipun mati dalam keadaan kesyirikan Maka di saat mati dalam keadaan kesyirikan Nabi dalam keadaan sedih Datang Abu Talib Datang Ali Ibni Abi Talib Anaknya Yang dia tidak basa-basi Datang kepada Nabi Setelah Mau dimakamkan Atau setelah meninggalnya Abi Talib Pamannya Ali Datang Ali Dengan ucapan yang tidak basa-basi Ya Rasulullah Fa'inna Ammaka kodmat Bahwa kafir Bahwa paman kamu telah mati Telah mampus Dalam keadaan kekufurannya Ini Ali Radiyallahu anhu berlepas diri dari bapaknya Inna ammaka kodmat Bapak kamu telah mampus dalam kekafirannya Maka inilah Dari praktek Tauhid Maka oleh sebab itu Kita yang hidup di zaman Now bersyukurlah Bapak kita muslim Tidak muskilah Tidak ada seperti kasus Ibrahim Dan paman kita muslim Tidak ada kasus seperti Nabi Muhammad Dan anak-anak kita InsyaAllah muslim Bahkan ustad Misalnya Tidak seperti Nuh Kepada anaknya Tidak seperti Ibrahim Yang mana Ibrahim di saat Datang banjir bandang Dan mulai kapalnya berlayar Dia melihat anaknya Dalam keadaan Dikejar-kejar oleh Banjir bandang Dengan masih penuh rahmat Mengatakan Ya bunayyarkam ma'ana Alakira'ah hafasan asim Irkam ma'ana Ya bunayyarkam ma'ana Wahai anakku Naik Ayo naik Keperahu biar selamat Apa jawabnya dengan penuh kesombongan Sa'awi ila jabali Ya'simuni minal ma' Padahal Pada saat itu Seperti tsunami Datang air dari mana-mana Allah bukakan Air Maka Lihat hidayah Di depannya Air membuncah Dan dia Sudah dalam keadaan Mau tenggelam dan perahu Sudah mulai berlayar Maka mari naik Wahai anakku Dari bapaknya yang penuh kasih Kepada anaknya Namun Dengan penuh kesombongan Dan ini sudah Kodok dan kodar dari Allah Allah tidak menginginkan Surga Atas anaknya Padahal kalau dilihat Wah Banjir bandang Ini Gak akan selamat ini saya Ya sudah Oke bapak aku ikut Namun Allah tidak menginginkan Malah dia berkata Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Aku akan pergi ke gunung yang tinggi itu Maka Air bah Yang datang Dari kamu ini Tidak akan menyentuh Kepada puncak gunung Naik ke puncak gunung Capek Mendingan ikut bapaknya Selamat lagi Maka tidak Dicoba Anggapan Harapan Asa Yang jauh Aku akan naik gunung itu Belum nyampe kepada gunung Tsunami telah datang Maka Wakanum minal mugrokin Termasuk dengan orang-orang kafir Yang tenggelam Maka kita bersyukur Kembali kepada tadi Bapak kita bukan orang yang kafir Paman kita bukan orang yang kafir Anak-anak kita bukan orang yang kafir Maka kisah filu dari para anbiya Yang kami sebutkan tadi Ibrahim dengan bapaknya Nabi Muhammad dengan pamannya Nuh dengan anaknya Insyaallah tidak kita zamani Dan insyaallah Ayah kita Ibu kita Anak-anak kita Istri-istri kita Semuanya di surga Maka masuklah kalian bersama istri-istri Dan keluarga kalian Dalam keadaan surga yang tuhbarun Yang sangat Menggairahkan Maka Inilah dari Bagaimana Ibrahim Di dalam ayat ini Menjadi umah Karena bagaimana Allah mencoba Dia dengan keluarga terdekatnya Dan begitu pun kepada anaknya Yang sama-sama tauhid Disebutkan di Al-Quran Ini Arafil Manang Ini Arafil Manang Anni Insyaallah Maka wahai ayahku Kalau memang itu perintah Allah Sembelih aku Laksanakan perintah Allah Maka Engkau akan mendapati aku Orang-orang yang sabar Maka disini bagaimana Anak Dengan Bapak Yang penuh cinta kasih Sama-sama tauhi Dimana Ibrahim Berpisah lama Dengan anaknya Maka disaat bertemu Dengan anaknya Yang mana anaknya Sudah mulai Remaja Yang Dicintai oleh Ibrahim Maka Diuji Disaat Ibrahim Ingin mengejawantahkan Kerinduannya kepada Anaknya Malah Sini anakku Aku melihat Di dalam mimpi-mimpiku Yang berulang Diperintah oleh Allah Untuk menyembelih kamu Di hari pertemuan Dimana seorang bapak Rindu kepada anak Malah memberitahu Aku Akan Menyembelih Kamu Lihat bagaimana Dramatisirnya Para nabi Zaman dulu Maka Ibrahim Dijadikan Ummah Pemimpin Karena Ini Dan dia Meninggalkan Istrinya Dan Ismail Pada saat itu Biwadin Goyri Zara'in Di Tempat Wadi Yang tidak ada Tumbuhan Apa-apa Rabbana ini Asakantu Fi Mingduriati Fi Biwadin Goyri Zara'in Inda Baytikal Muharram Maka Wahai Allah Aku Menitipkan Kepadamu Untuk Keluargaku Yang mana Dia itu Biwadin Goyri Zara'in Inda Baytikal Muharram Di Di Lembah Yang Tandus Di Sebelah Dari Rumahmu Maka Aku Titipkan Istriku Dan Pada saat itu Masih hamil Istrinya Dan Kemudian Lahirlah Ismail Maka Di saat Ismail Mulai bertemu Dengan Bapaknya Dan Rasa Cinta Ibrahim Kepada Ismail Dan Fitrah Dari Anak Meskipun Lama Tidak Melihat Bapaknya Dan Tidak Pernah Melihat Bapaknya Maka Dia pun Mencintai Bapaknya Maka Diuji Untuk Menyembelih Anaknya Maka Inilah Ibrahim Selesai Dari Tafsir Ucapan Umatan Bahwa Dia adalah Imam Hadahu Tafsir Maknal Imam Aikudwah Wakadhalika Fikol Ta'ala Qanitan Inna Ibrahim Kana Umatan Qanitan Maka Qanitan Asifah Athaniyah Wasafallahu Ibrahim Anahu Kana Qanitan Lillah Maka Qanitan Sifat Yang Kedua Maka Tadi Yang Pertama Inna Ibrahim Kana Umatan Qanitan Bahwa Ibrahim Itu Menjadi Qudwah Dan Qudwahnya Sebab Tadi Dia Penyabar Dalam Berdakwah Dan Juga Qanitan Ini Sifat Yang Kedua Lalu Mamakna Qanitan Maka Al-Qanit Atau Al-Qunud Maka Dia Bermakna Al-Khusu Atau Dawamu Ta'ah Terus Menerus Ta'at Kepada Allah Maka Dipuji Disini Ibrahim Sebagai Orang Yang Qanitan Lillah Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Dan Terus Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Maka Ini Makna Dari Qanitan Lillah Dan Juga Sifat Yang Ketiga Disebutkan Bahwa Ibrahim Itu Hanifan Dan Ini Sifat Yang Ketiga Dan Ini Poin Pendalilan Kita Apa Itu Makna Hanif Maka Ibrahim Disifat Yang Ketiga Hanifan Al-Hanif Ay Al-Mail Maka Maksudnya Disini Anahu Ma'ilan Anil Batil Bahwa Dia Miring Dan Condong Tidak Mau Ke Arah Kesirikan Bahwa Ibrahim Hanifan Maknanya Dia Mala Anjami Asyir Dia Condong Kepada Perkara Perkara Yang Mengajak Kepada Kesirikan Maka Makna Al-Hanif Condong Maka Maknanya Dia Tidak Mau Melaksanakan Kesirikan Tetapi Menyelisihi Kesirikan Maka Inilah Sifat Ibrahim Dan Ini Yang Dijadikan Pendalilan Di Dalam Ayat Ini Ibrahim Maka 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 Umatan Sifat Pertama Konitan Taat Kepada Allah Hanifan Dan Disarah Setelahnya Apa Makna Hanifan Dia Bukan Termasuk Orang Orang Yang Musyrik Kepada Allah Maka Ini Wajah Pendalilan Di Dalam Ayat Ini Bahwa Ibrahim Disifati Dengan Orang Yang Hanif Yang Jauh Daripada Kesirikan Dan Dari Ayat Al-Quran Disebutkan Juga Mereka Orang-orang Yang Mentahkik Tauhid Allah Adalah Orang-orang Yang Tidak Melaksanakan Kesirikan Maka Inilah Dari Tafsir